Anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan ke Terminal Pakupatan Kota Sarang, Bantan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana Terminal Pakupatan dalam menghadapi musim mudik tahun ini. Tak hanya itu, anggota Komisi 5 DPR RI ini juga mengecek sejumlah angkutan kota antarprovinsi yang ada di Terminal Pakupatan guna memastikan kelayakan kendaraan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Tubagus Herul Jaman, menyampaikan pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengawasi kesiapan Terminal Pakupatan untuk menghadapi mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihaknya menaruh perhatian serius pada semua terminal karena terminal menjadi tempat transportasi pada mudik lebaran. Oleh karena itu, terminal harus menyiapkan fasilitas dan pelayanan prima pada para pemudik agar mudik berjalan lancar. Pemudik 23 sudah selesai dibangun dan tentu tujuannya itu untuk pembudikan tadi. Berbagai hal melayang kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan kami berharap setelah menjauh di sini dan tentunya ini cukup lebih dipermudian lagi. Seluruh warga masyarakat yang melalui penelit tentunya bisa dapat terlayaknya dengan sebaik-baiknya. Diketahui Terminal Pakupatan terdapat 868 angkutan umum, 28 rayak, dengan luas terminal mencapai 3 hektare. Pihak Kementerian Perhubungan menyampaikan semua penumpang maupun kendaraan harus masuk ke dalam terminal jangan sampai masih ada penumpang ataupun kendaraan angkutan umum menaik turunkan penumpang di luar terminal karena dapat mengancam keselamatan. Dharma Wijaya, Jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.